Pemirsa mulai hari ini PT Transjakarta memperbolehkan kapasitas angkut pelanggan 100%. Sejumlah stiker jaga jarak di dalam busway nampak telah dicabut oleh PT Transjakarta. Mulai hari ini penumpang bis Transjakarta sudah diperbolehkan mengisi seluruh kursi yang tersedia di dalam bis. Hal ini seiring dengan kebijakan PT Transjakarta yang kembali memperbolehkan kapasitas angkut 100%. Menyusul dengan adanya penurunan level PPKM di wilayah DKI Jakarta menjadi level 2. Para pengguna Transjakarta pun sudah diperbolehkan duduk berdekatan antara penumpang satu dengan penumpang lainnya, baik di bangku halte maupun di dalam bis Transjakarta. Sejumlah penumpang mengaku adanya kebijakan ini mempercepat mobilitas dan menambah daya angkut Transjakarta. Namun di sisi lain, penumpang menerai perlu adanya pengawasan protokol COVID di dalam bis Transjakarta. Sebenarnya bagus sih, cuma jadi kan nggak memperlambat. Biasanya kalau di kapasitas, apa namanya, di jeda gitu kan, itu kan memperlambat lama biasanya bisnya gitu. Yang penumpangnya juga banyak gitu kan. Saya juga ngalamin, kadang baru naik berapa orang udah di jeda gitu kan. Jadi kan kalau misalnya sekarang udah normal, bagus sih. Sebenarnya sih kurang setuju kalau kayak gitu kan. Untuk COVID sendiri kan masih ada, varian-variannya juga, varian baru kan masih ada. Lebih sebenarnya untuk lebih ininya sih masih ada ininya apa, cekat-cekatnya gitu. Supaya ntar benar-benar pandemi atau COVID ini benar-benar hilang gitu di Indonesia. Meski demikian, PT Transjakarta masih menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan penggunaan masker, cuci tangan, serta mewajibkan calon penumpang bis Transjakarta untuk menunjukkan sertifikat vaksin baik melalui aplikasi Jaki, peduli lindungi atau bukti fisik sertifikat vaksin sebelum masuk menuju halte. Dari Jakarta, Fito Erlangga, Indra Setiabudi, Seprio Donaldi, AI News melaporkan.